Arus balik lebaran menggunakan pesawat di Bandara Ngurah Rai Bali telah mencapai puncaknya pemirsa pada tanggal 25 April lalu. Sedangkan di Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, pergerakan penumpang pesawat naik hingga 50%. Selama masa libur panjang sejak 19 April lalu, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali telah melayani total lebih dari 450 ribu penumpang. Dari jumlah tersebut, sekitar 235 ribu orang adalah penumpang domestik. Arus balik lebaran di Terminal Domestik Ngurah Rai mencapai puncaknya pada 25 April lalu dengan jumlah penumpang mencapai 35.825 orang. Selama periode cuti bersama ataupun cuti dolfitri ini, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali melayani rata-rata 64.419 penumpang per hari, baik domestik maupun internasional. Memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan di periode lebaran ini dan ini kita sudah mengkoordinasikan dengan kawan-kawan maskapai terkait dengan pelaksanaan extra flight yang dilaksanakan sepanjang periode liburan ini. Sementara itu di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Terminal 1 Kedatangan Domestik masih ramai dengan penumpang pesawat yang baru tiba. Pengguna jasa penerbangan datang dari berbagai daerah mencakup lima destinasi favorit, yaitu Medan, Padang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat hari ini ada pergerakan penumpang sebanyak 141 ribu orang atau naik 50% lebih banyak daripada di luar musim arus balik. Dari Tangerang, Banten dan Bandung, Bali, Rusdi Muslim, Aris Wianto, TV One, mengabarkan. Selama musim libur panjang ini pemirsa ratusan ribu penumpang menggunakan pesawat di Bandara Ngurah Rai, Bali. Ada reporter TV One, Aris Wianto, yang miliki laporannya langsung dari sana. Aris, silakan dengan laporan Anda sore hari ini seperti apa pantauan pergerakan pesawat di Bandara Ngurah Rai, Bali? Ya, dapat saya bahkan bahwa saat ini suasana di Terminal Domestik Bandara Internasional Igusi Ngurah Rai masih dipadati oleh para wisatawan yang ingin kembali pulang ke daerah asalnya setelah menghabiskan libur cuti bersama Idul Fitri di Bali. Dan selama masa cuti libur rebaran, sejak tanggal 19 hingga tanggal 25, Bandara Ngurah Rai sudah melayani hampir 450 ribu lebih penumpang. dengan di mana pada setiap harinya rata-rata Bandara Ngurah Rai melayani sebanyak 46 ribu penumpang. Dan kebanyakan para wisatawan berasal dari, didominasi dari Jakarta, Surabaya, Jakarta, dan Makassar. Dan mereka menghabiskan libur lebaran, libur cuti lebaran di Bali rata-rata 3 sampai 5 hari. Dan saat ini arus balik, kebanyakan sudah mulai terlihat dan sudah mengalami puncaknya itu pada tanggal 25 kemarin. Di mana pada tanggal 25 tersebut, sebanyak 35 ribu lebih wisatawan domestik kembali ke daerah asalnya melalui Terminal Domestik Bandara Igusi Ngurah Rai. Dan mereka menghabiskan waktu dengan mengunjungi berbagai wilayah tujuan wisata di Bali dan diantaranya di Nusa Penida, Ubud, dan juga tentu di Nusa Dua. Dan mereka selama menghabiskan liburan, selain menghabiskan liburan dengan mengunjungi tempat wisata juga mengunjungi tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Bali. Dan saat ini mereka sudah mulai kembali ke daerah asalnya untuk melanjutkan aktivitas berikutnya setelah menghabiskan libur lebaran di Bali.